Inilah Limatul Lailya, seorang ibu muda warga Dusun Gogolatar, Kelurahan Kaweron, Kacamatan Talun, Kabupaten Blitar. Limatul Lailya merupakan seorang pembudidaya ikan koi yang dikenal sukses di kalangan pecinta koi di tanah air. Dalam usaha budidaya koi, ia membudidayakan koi sejak tahun 2006 lalu dan kini sudah memiliki puluhan kolam pembesaran. Ada berbagai ikan koi yang dibudidayakan seperti jenis sangke, soa, kohaku dan berbagai jenis ikan koi ternama lainnya. Dari pemijahan setidaknya membutuhkan waktu, 3 bulan hingga ikan koi siap untuk dipasarkan. Umumnya peminat koi tidak hanya dari kalangan pedagang namun banyak juga dari penghobi untuk keperluan kontes ikan koi. Mereka berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa dan luar berbagai kota di tanah air seperti Aceh, Palembang, Batam, Pontianak, Samarinda, Flores, Ambon, Jayapura dan berbagai kota lainnya. Dari tahun 2006 saya mencoba untuk budidaya koi kemudian memasarkannya secara online. Dulu dunia online belum sedemikian pesat seperti ini. Meski kini dirinya telah menjadi PNS, namun dia tetap menggeluti usaha budidaya ikan koi. Karena keuntungan dari hasil bisnis budidaya ikan koi tersebut sangatlah menjanjikan.